Kita lihat bagaimana pencapaian posisi leader kalau grup kita juga sudah jadi leader. Contoh saja langsung, ini Bu Reni, Bu Reis, dan juga Pak Agus. Pada saat Pak Agus dengan grupnya berkembang luar biasa, apalagi bulan ini juga Pak Agus seluruh grupnya ini bersama Pak Agusnya, total poinnya adalah 60 juta poin grup. Maka hebatnya adalah Bu Reis dapat sumbangan dari grup Pak Agus ini sebanyak 20 juta poin. Dan juga Pak Agus grupnya itu semua memberi sumbangan lagi 20 juta poin. Nah pertanyaannya, kenapa bukan 60 juta poin, tetap kita dapat dari omset 60 juta poin itu namanya bonus aktifasi. Bonus aktifasi itu adalah yang 5% dari level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ini 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, semuanya begitu. Bonus aktifasi tetap dapat sampai level 5. Tetapi ada tambahan sumbangan kepada Bu Reis dan juga Bu Reni, kalau misalnya ini ada lagi, tetap lagi sumbangannya terus, juga ada 20 juta poin, 20 juta poin. Oke, nah bagaimana untuk Bu Reis-nya bisa open leader juga, ini Pak Agus ini open leader ya, supaya Bu Reis bisa jadi open leader juga, minimal di jalur lainnya itu, Nah, total semuanya ini hanya 40 juta poin saja, kok bisa 40 juta poin? Tadi kan sudah dapat sumbangan 20 juta poin, total jadi berapa? 60 juta poin, open leader juga. Bagaimana dengan apanya lagi Bu Reni-nya? Minimal seperti ini, ya, ini grupnya menggurita seperti ini, ya, banyak begini, maka grup yang lain ini di luar Bu Reis tadi, hanya 40 juta poin. Maka ini jadi open leader juga. Kenapa harus minimal 40 juta poin? Karena sudah ada sumbangan berapa? 20 juta poin. Jadi, leader, leader, leader. Sangat, sangat, sangat penting kalau kita mensukseskan member kita menjadi leader. Bukannya kita aja deh, kita aja, kita tahan-tahan poinnya. Enggak, kita jadi, jadikan dia leader, leader, kita juga leader. Ini kasus pertama. Bukan kasus ya, ini hal yang pertama contoh. Hal yang kedua, sekarang ini kita hapus lagi. Bagaimana dong kalau di jalur masing-masing, anggaplah ini sudah tidak usah dikotak-kotak, ya. Jalur masing-masing, di jalur B ini, nah, dia juga jadi 60 juta poin. Di jalur sini juga 60 juta poin. Berarti, yang ini, salah satunya di dalam grup ini, ada yang menjadi leader. Di dalam grup ini juga, tidak harusnya langsung di sini ya. Di dalam grup ini salah satunya ada jadi open leader. Di sini juga open leader. Maka apa yang terjadi, grup ini yang D, total grup ini menyumbang lagi. Berapa? 20 juta poin. Ini juga menyumbang grupnya, 20 juta poin. Maka, Bu Eisnya, karena ini ada 20 juta sumbangan dari grup ini, dan juga sumbangan dari grup bagus, 20 juta. Sisa yang di jalur lainnya, perlu berapa untuk jadi leader? 20 juta poin grup. Lebih mudah bukan? Yes. Sama juga kejadian di sini. Maka di jalur upline-nya lagi, Bu, ini harus berapa? Sisanya 20 juta poin lagi. Poin grup. Ya. Karena apa? Sudah ada sumbangan 20 juta. Dan juga di jalur sebelahnya, sumbangan berapa? 20 juta. Sisanya hanya 20 juta poin. Paham ya? Itu yang kedua. Dan ini yang terakhir, yang ketiga. Penjelasannya. Ini kita hapus lagi. Nah. Ya. Ini tetap ya. Kalau kasus ketiganya adalah, ceritanya ketiganya. Seandainya jalur yang ketiganya, Neng. Sama nih, berentet. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Bersama kelompoknya. Ada home sharing. Ada home party. Ya. Pimpin grupnya. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Begitu ya. Ini sebesar grup begini. Oke. Ya. Maka apa yang terjadi? Ini misalnya di salah satu di sini. Jadi lagi. Open leader. Berarti total berapa dia? 60 juta poin. Di sini juga di salah satunya ada. Yang open leader lagi. Berarti-berarti dia dapatkan 60 juta poin. Nah. Lihat dari gambar ini. Coba. Oke. Ini dari grup ke Agus sudah leader. 20 juta poin. Lalu jalur kedua. 60 juta poin. Tersumbang lagi berapa? 20 juta poin. Ini jalur yang ketiga. Dari bu guysnya. 60 juta poin. Maka menyumbang berapa? 20 juta poin lagi. Sehingga total bu guys. Hanya. 1 juta poin pribadi saja. Dan bu guys menjadi. Super leader. Karena mencetak. Agus leader. Grup kedua. Leader. Di jalur grup kedua. Leader. Grup ketiga. Leader. Bagaimana dengan bu Rennie? Juga sama tadi. Lihat. Di jalur bu Rennie. Jangan lupa agus ini. Sudah ada sumbangan berapa? 27 juta poin. Oke. Nah. Ini juga sudah ada sumbangan. 20 juta poin. Jalur kedua. Ini jalur pertama. Dari bu Rennie. Maka jalur ketiganya. Karena sudah 60 juta poin. Berarti sumbangnya berapa tadi? 20 juta poin lagi. Apa yang terjadi? Maka bu Rennie juga jadi super leader. Paham gak nih maksudnya? Jadi sebanyak-banyaknya jadikan grup anda leader. Maka tadi dengan apa yang sama? Sama tetap lakukannya apa? Jalur. Ini jatuh jalur dia. Jalur kedua harus siapin. Jalur ketiga harus siapin. Dan seterusnya. Kalau disini juga siapa? Ini kan Gineka. Ini Rennie. Ya toh? Disini untuk bengkak jalur leadernya. Siapin jalur kedua. Jalur ketiga. Dan seterusnya. Home party. Home sharing. Home party. Home sharing. Metode untuk senior-senior ke atasnya lagi? Ya sama. Seperti ini. Apalagi kalau kita udah dukung. Wah ayo Agus jadi ini. Jadi leader. Di dalamnya ada stokis. Simple. Sekarang bagaimana kesimpulan dari semua ini? Kesimpulan pertama. Untuk jadi leader. Yang sederhana adalah. Anda bisa jualan. 60 juta point group. Dengan punya member minimal 60 orang yang masing-masing 1 juta point. Ini cara yang ngecer. Cara yang nyicil-nyicil. Tapi kalau mau cara yang lebih smart lagi adalah. Anda mendapatkan. Anda mencetak. Anda mengajak. Stokis. Baru. Minimal. 2 orang stokis. Yang masing-masingnya hanya bermodalkan 40 juta rupiah saja. Dan penjelasan tentang stokis ada di video saya yang berikutnya. Saya sudah siapkan untuk Anda. Selamat menjadi leader dan super leader. Dan kembangkan grup Anda. Home sharing. Home party. Saya Stevie Lengkong. Founder dan mentor dari Uni Health Idol. Magosai Star. Sukses. Terima kasih.